Pandemi COVID-19 ternyata membawa dampak signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Di antara mereka, mengalami kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini mendorong Shirley dan rekannya yang tergabung dalam komunitas Lemari Baroka menyalurkan 110 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera di Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan disalurkan secara langsung guna menghindari kerumunan masa. Agar tepat sasaran, Shirley bekerja sama dengan RW setempat. Dalam setiap aksi pembagian sembako, Shirley dan rekannya tak segan melakukan tanya-jawab kepada penerima manfaat dengan harapan menggali informasi perihal kondisi ekonomi yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan di tengah pandemi COVID-19. Kami diberi kesempatan untuk berkeliling bersama Bapak Dila, DKM di Masjid Baitul Kirom kita berkeliling memberikan sembako sebanyak 110 sembako kepada warga disini yang memang sangat kekurangan kemudian juga kebetulan Alhamdulillah teman-teman juga memberi dukungan berupa makanan dan santunan untuk warga yang kiranya sangat membutuhkan disini. Saya yakin warga kami terbantu sekali dengan keadaan sekarang ini di masa pandemi ini dan juga dukungan dan bantuan para donator lemari barokah semoga Allah berikan rezeki yang banyak, yang meribat ganda, yang meribat parwa keluarganya dalam lindungan Allah dan kesehatan dari Allah SWT. Kegiatan pembagian sembako ini pun disambut baik oleh yurnalis. Selama pandemi ini, dirinya sulit mencari penghasilan untuk sekedar memenuhi biaya makan sehari-hari. Perekonomian mungkin agak sedikit berkurang ya mas, terus juga saya ada anak di stabilitas juga Alhamdulillahnya juga ada bantuan juga dari yang lainnya juga dari RW juga ada, dari pemerintah juga ada Alhamdulillah. Hal senada juga dirasakan oleh Atik, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan sembako tersebut. Memiliki suami yang tengah terbaring akibat penyakit struk, Atik mengandalkan seorang anaknya yang berprofesi sebagai ojek daring. Penghasilan ojek daring yang turut terdampak COVID memperparah kondisi keluarganya. Saya sangat bangga atas perhatian dari bapak dan ibu-ibu dan bapak RW, bapak LMK yang sangat peduli dengan keadaan suami saya. Saya banyak-banyak terima kasih dibantu dengan keadaan yang sedang lagi ada COVID. Saya masih mempunyai tanggung jawab anak satu, dan anak yang dua sudah menikah tapi dia kerjanya lagi di grab, tapi ya keadaan grab lagi seperti inilah. Kedepannya, Shirley dan rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas Lemari Barokah akan terus membagikan sembako kepada warga yang terdampak pandemi. Selain itu, Shirley juga membuka donasi bagi siapapun yang ingin berpartisipasi menebar kebaikan kepada sesama di tengah situasi pandemi COVID-19.